Arkeolog Afganistan menemukan artefak tak ternilai harganya di kota Buddha kuno Mes Ainak yang pernah menjadi bagian dari jalan sutra yang menghubungkan Tiongkok dan Barat. 5.000 tahun lalu, wilayah itu merupakan jalur dagang yang sibuk. Arkeolog menyatakan, terdapat harta karun Buddha yang belum digali berupa stupa yang terkubur dalam kota kuno Mes Ainak. Para ahli percaya, piksu Buddha India menetap di Mes Ainak pada abad kedua dan mendirikan pos pada perdagangan sutra antara Tiongkok dan Eropa. Mereka menggali di sekitar puncak bukit, membuat cekungan berbentuk mangkuk untuk melelehkan tembaga sebagai penghias keramik. Meskipun Mes Ainak masuk peta jalur sutra, buku pelajaran sejarah di sekolah-sekolah Afganistan tak pernah menyebutnya. Padahal, di bawah Mes Ainak terdapat piring perak, emas, dan kerangka manusia yang ditemukan selama penggalian. Kota kuno Mes Ainak seluas 500 ribu meter persegi lebih dengan struktur perumahan yang rumit, biara, dan peleburan tembaga. Situs Mes Ainak ditemukan pertama kali pada 1942 dan menarik para arkeolog dari berbagai penjuru dunia. Daya tariknya pudar ketika Soviet menginfansi Afganistan pada 1979. Saat Taliban berkuasa pada tahun 2000-an, mereka menghancurkan patung Buddha dengan alasan penyembahan berhala. Hingga pada 2001, saat Amerika Serikat mengontrol Afganistan, para arkeolog masih gamang melanjutkan penelitian karena wilayah Mes Ainak rentan diserang pemberontak. Cadangan tembaga di Mes Ainak mencapai 5,5 juta ton. Pada 2008, China Metallurgical Group mencapai kesepakatan senilai 3 miliar dolar dengan pemerintah Afganistan untuk membangun kota di Mes Ainak. Kontrak mencangkup pembangkit listrik, jalan, jalur kereta api, dan smelter. Nilai kontrak senilai 3 miliar dolar itu senilai cadangan Petro Kimida dan mineral di Mes Ainak untuk mengimbangi neraca perdagangan Afganistan yang selalu dibantu utang. Dan rupanya, pemerintah Afganistan lebih memilih tambang daripada harta karun sejarah di Mes Ainak.